Salam buat para misalnya semua Kali ini saya Dr. Rudi Ravisa Akan berbagi bagaimana kita menjaga Darah tinggi untuk tetap terkontrol Apa sih itu darah tinggi? Darah tinggi adalah Kenaikin tekanan darah Dimana kalau diukur dengan menggunakan Alat pengukur tekanan darah tinggi Itu tekanan yang atas Melebihi atau sama dengan 140 mmHg Dan tekanan bawah itu melebihi 90 mmHg Nah, dengan kita mengetahui tekanan darah tinggi tadi Makanya kita harus menjaga bagaimana Tekanan darah tinggi ini tetap stabil Ini akan saya paparkan sedikit banyak Mengenai tekanan darah tingginya Jadi tekanan darah tinggi itu merupakan Salah satu penyakit yang bisa merenggut nyawa kita Bagaimana? Ya, itulah yang disebut dengan Pembunuh diam-diam The silent killer Hipertension is the silent killer Jadi pembunuh diam-diam Loh, kok bisa diam-diam? Ya, karena tekanan darah itu naik perlahan-lahan Tanpa kita sadari Biasanya orang yang sudah datang ke dokter Dengan tekanan darah tinggi yang tinggi sekali Itu kadang tidak merasa keluhan Nah, kok bisa terjadi ya Padahal tekanan darahnya tinggi sekali Bisa 200, ya kan? Atau 180 Pada orang normal yang menandak tinggi Itu biasanya sudah ada keluhan Nah, pada kondisi tertentu Karena dia terbiasa dengan naik perlahan-lahan Tanpa disadari Sehingga tiba-tiba sudah tinggi sekali Dan tidak bergejala Memang, darah tinggi tidak bergejala Pada kondisi-kondisi tersebut Padahal sebenarnya sudah ada gejala Tapi gejala ini mirip dengan kondisi-kondisi awam Makanya diabaikan sering oleh masyarakat Nah, yang kita tahu bahwa darah tinggi itu Penyebab utamanya apa sih? Ternyata, saudara-saudara Penyebab utamanya ternyata stres juga Ya, kenapa stres? Ya, karena stres ini berhubungan nanti dengan Kondisi-kondisi di tubuh kita Yaitu jalur HPA aksis Salah satunya Dimana HPA aksis Hipotalamus, pituitaria, adrenal Itu akan menyebabkan Kondisi pembuluh darah kita menjadi tegang Atau mengeras Atau menyempit Kemudian denyut jantung kita bisa lebih cepat Kemudian juga Terjadilah stres pada ginjal Seperti yang saya pernah jelaskan Yaitu pada tips Bagaimana menjaga kesehatan ginjal Ya, disitu memang stres juga berpengaruh Kelolalah stres Nah, darah tinggi ini seperti itu juga Jadi, orang-orang yang punya darah tinggi Sebaiknya apa yang dilakukan? Jaga dari stres Ya, kedua hiduplah yang sehat Ya, kemudian tetap Olah raga yang ringan Jadi, jangan yang terlalu berat Kalau sudah darah tinggi Karena bisa menyebabkan Kondisi-kondisi buruk Seperti serangan jantung mendadak Tiba-tiba stroke ya Kemudian juga Mungkin terjadi kelumpuhan dan sebagainya Nah, untuk menghindari hal tersebut Makanya harus kita Awasi Keluhan-keluhan kita tadi Dengan cara Aktifitas-aktifitas kita Juga sesuaikan dengan kondisi yang ada Kemudian Konsumsilah makanan-makanan yang Menyehatkan Yang tidak mengandung garam tinggi Tidak mengandung kolesterol tinggi Tidak mengandung lemak yang banyak Dan Tidak mengandung asam olat yang tinggi Nah, kembali ke dalam Masalah garam Garam ini ternyata Sangat-sangat berperan Atau berpengaruh sekali Terhadap tekanan darah Sehingga ada anekdot Kemudian dari senior saya Yaitu Profesor dokter Dr. Ruli M. Arusli SPPD KGH Konsultan ginjal hipertensi Beliau menyebutkan bahwa Apakah Orang-orang yang darah tinggi itu Lebih banyak di Pedesaan atau di kota Sebanyak orang Menyatakan di kota Kenapa? Karena kota itu terlalu Rebet Penuh dan sebagainya Makanannya juga Belimpa ruah Ternyata dalam kenyataan Penelitian tersebut Berbeda Bahwa ternyata Di pedesaan juga tinggi Kenapa tinggi? Ini ternyata Berhubungan dengan Edukasi Atau kesadaran masyarakat Terhadap konsumsi makanan Kalau di kota Mungkin sudah banyak yang paham Di pedesaan Mereka tidak paham Sehingga Makanan itu banyak Mengandung kadar Garam yang tinggi Dan garam yang tinggi ini Sangat berpengaruh sekali Terhadap tekanan Darah Dimana Garam tinggi di dalam darah Itu akan menarik air Yang di luar darah Untuk masuk ke dalam Pembuluh darah Pembuluh darah Terisi air Sehingga Bertambahlah tekanan Di dalam Pembuluh darah tadi Itulah yang disebutkan Tekanan darah Nah Kenapa konsumsinya Cukup banyak Karena Memang masyarakat Belum paham Terutama di daerah Pedesaan Bahwa garam itu Bisa menaikkan Tekanan darah Nah sekarang Contoh di Kalimantan Selatan Bagaimana Kita tahu Ada makanan-makanan Contoh apa Iwak wadi Wah iwak wadi itu adalah Ikan-ikan yang dikeringkan Dikasih garam Ya Iwak besamu Anak-anak ikan Atau nenek-nenek kecil itu Dikeringkan Dicampur dengan beras Ditumbuk Kemudian dikasih garam Wah itu enak sekali Nikmat sekali Bagi orang-orang Kalimantan Selatan Nah ini mengandung Kadar garam yang Sangat-sangat tinggi Sehingga tidak heran Kalau tekanan darah tinggi Juga cukup banyak Di Kalimantan Selatan Dan kalau kita lihat lagi Bahwa Dengan adanya Darah tinggi ini tadi Kedepannya Itu bisa terjadi Penyakit gagal ginjal Saudara-saudara Gagal ginjal ini Akan mengalami Cuci darah Seumur hidup Nah Siapa yang mau seperti itu Pasti tidak ada yang mau Untuk itu Makanya jagalah Tekanan darah Tetap dalam Range normal Atau Kontrol Tekanan darah Apa Bagaimana caranya Selain tips-tips tadi Konsumsi obat Jangan lupa Jadi jangan dibalik Dengan konsumsi obat Nanti obatnya banyak Ginjalnya rusak Salah Yang benar adalah Nggak minum obat Darah tingginya Tidak terkontrol Ginjalnya Langsung cepat terusak Tapi mereka yang minum obat Dengan terkontrol Tekanan darah Tingginya tadi Menjadi Di range normal Itu kemungkinan Gagal ginjalnya Lebih lama Atau lebih lambat Tapi bisa terjadi juga Ya semua bisa terjadi Ya tinggal bagaimana Kita akan menjaga Kesehatan kita Demikian yang bisa Saya sampaikan Tentang darah tinggi Kali ini Semoga Masyarakat kita Semua sehat Ya Salam sehat Dari Dr. Rudi Ravisa Terima kasih